Bapak Bika gak terpesona Aku terpesona Lihat engkau duduk berdua Lalu? Dengan seorang pria Kau cubit Kau rayung Kau cium Kamu yang karena cemburu Kamu menyetrika Kemeja pacar kamu kan? Terus masalahnya apa? Oh Mendy Bu Ayu mau ngisi MP3 Ini kantor polisi Lu kata ambasador Nah ini ada komputer Bapak ngapain sih main-main gituan Lagi main-main gituan Lagi main Oma TV Yang bisa kenal-kenalan gitu Oma orang-orang Oh yang bule-bule itu ya? Bapak bisa ngomongnya? Lah? Enggak Bisa lah bahasa Inggris dikit-dikit dong Coba Coba Pernyata Coba pernyata Ayo pak Halo Halo Hai 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 Masuk kok muka kita ada di sana itu? Bebayang ini namanya Jangan dibilang Jangan dibilang ini Jangan diomongin Ceritanya Hai Halo Halo Where are you come from? Depok Depok Bukan sih Terima kasih Gua nanya dia bukan lu kedua Gua nanya dia I'm Wendy from Indonesia Yes Baca nih Wendy Yes My friend Iya Ayo Aib Aib Lo kan suka cerita katanya Gua aib ada di sini Aib Bahasa Inggrisnya buku apa? Bahasa Inggrisnya buku Dia ngarti dong Pemainan yang itu, kedebuk-kedebuk yang itu. Oh iya udah gak apa-apa kita tanya. Bahasa Inggrisnya buku. Benar, Bluk. Bahasa Inggrisnya biru. Bluk. Bah, benar. Bahasa Inggrisnya buku biru. Blubuk, blubuk, blubuk. Kelom dong, kelom dong. Blubuk dulu. Blubuk dulu. Blubuk dulu. Bahasa Inggrisnya buku biru kecebur air baru blubuk, blubuk, blubuk. Ah elah. Tapi lucu kan? Ya lucu. Namanya juga komedi pak. Lucunya beda. Pak Wedi, Pak Wedi jadi Hermione pak. Hermione? Hermione temennya Harry Potter ini. Bukan, ini bukan Harry Potter, Harry Kimmy. Malam Jumat dong. Susan, Susan, Susan. Kalau gede mau jadi apa? Aku kepingin pinteng biar jadi monster. Apa? Sini. Gua ngeliat dia bukan kayak Susan. Kayak siapa pak? Kayak boneka s*****. What are you doing that? Wow. Kirain saya ini yang suka mijit itu pak. Wow. Bukan. Ini kalau diliat-liat orangnya jago bahasa. Orangnya jago bahasa England nih pak. England? Ya. Yes, of course. Ya. Wow. Can you sit down please? Oh ya. Oh. Oh. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Kamu cari-cari cewek bule di Oma TV. Aku bisa. Ini kok kiki? No. Oh no. Anaknya mali tong tong. Hehehe. 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 Oh Russia. Oh Russia. Russia. From Moscow with love. Hehehe. 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 Orang Rusia ternyata gue baru tau. Kenapa pak? Demen juga yang namanya gurah ya. Hehehe. Oh gurah. Oh gurah. You're from Russia? Oh. Oh. Saya dari Russia. Oh. Oh. Nama saya, Diana. Oh. Ada lagunya, Diana, Diana. Hahaha. Diana, Diana, Diana. Tidak benar. Hehehe. Pak ini lang-langannya begini. Nenya pak? Ini suaranya seperti itu. Kamu ngapain main Oma TV? Eh suaranya kayak tadi dong. Hmm? Biar bagus, biar pada ngumpul di sini. Hahaha. Gaga apa sih? Camu tuh pengen cari yang kayak apa sih? Oh dia nyamar sih, Kiki. Oh, udah ketawa nih. Benar, Bu. Dia lagi mau cari-cari cewek, orang-orang bule katanya. Jagung rebus? Ini yang kata dijual-jual pas susu keju jagung. Kamu nyamar-nyamar buat apaan? Ya aku gak terima kamu diambil perempuan lain. Eh bentar, gue kayak gini kayak adul banget. Cakep, Bu Kiki, tetep cakep. Aku ibukan fengsi. Pauan saya ibunya nyanyiain nih. Iya, benar. Ih Bapak langsung, kenapa Pak? Lakunya apa, Pak, malam ini, Pak? Mana? Apanya? Mana Bang Komeng? Kita hajar bercut! Walaubkir, bercut! Ketak! Tengah! Tengah! Ketak! 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 Saya dapet laporan dari Departemen Store. Departemen Pusat. Bahwa Departemen kita ini mengalami penurunan pelayanan. Alhamdulillah. Semua pada komplain bahwa kita tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Kata siapa Pak? Kata skrip. Malah main-main oma oma. Iya Pak yang main. Kita malah lagi pada kerja. Bagilingnya. Bagiling. Kita ambil introspeksi. Introspeksi. Itu dia. Yaudah. Ya Kakak kita kan cuma lagi isi waktu luang aja komandan. Maksudnya jeleknya apa nih? Loh kita menurun prestasi kita Departemen kita ini menurun. Ini gak bisa dibiarkan. Yaudah ini kan tanggung jawab mereka berdua. Pasti emang ngopi pria. Iya Pak. Saya emang juga sono Pak. Iya. Jeliran begini apa namanya tanggung jawab. Kamu ngapain pake-pake baju tidur begini? Aku kepingin pintar. Tidak susen lagi. Tidak susen lagi. Susennya tadi udah. Lapor Pak. Ada lagi. Jadi tidak diundang tiba-tiba datang. Bapak tuh kalau mau kemari. Iya Pak. Kasih tau konfirmasi dulu. Saya dari polsek sebelah Pak. Saya tau. Setiap kemari. Bapak juga ngomongin gitu terus. Mau cari apa kemari? Kayaknya udah gak magang lagi. Kan saya bilang saya dari polsek sebelah. Jadi sebelahnya polsek sebelahnya kantor pos. Jadi tempatnya dimana? Di kantor pos saya. Lah. Berarti bukan di polsek dong kalau gitu. Tapi di sebelahnya saya tugasnya Pak. Saya mencari ini Pak. Belum ketemu juga sampai sekarang. Mana? Ini dia Pak. Ini. Ya saya kasih tau kamu ya. Ini anggota ini dua kali datang kesini. Mencari-cari kamu. Oh nyari siapa? Nyari kamu. Itu bukan Ipang. Ipang mahal. Oh Ipang Lajuardi. Kasian Pak. Saya disuruh orang tuanya dari kemaren. Siap. Itu saya Pak. Ah gak mungkin. Ini orangnya. Saya Pak rambutnya sama. Ini gue. Rambutnya sama. Mana? Gak ada. Gak ada rambut dah. Tiba-tiba nama. Ya dulu itu saya. Rambut saya waktu nyamar begini Pak. Enggak ini mal. Cerah. Ini tuh lesu. Ini kayaknya. Lemes. Waktu foto kayaknya lagi kena covid. Oh gak ada covid itu jaman sama. Jaman dulu belum ada. Jaman dulu belum ada. Tapi ini pernah kena orang saya nengok rumahnya. Kamu bilang sama aku kamu juga lagi mencari orang kan? Iya. Ini bukan orangnya. Aha. Sebenernya saya juga intel disini. Saya lagi mencari orang sampai sekarang juga belum ketemu. Nah itu kamu. Ini orangnya. Hahaha. Ini orangnya. Ini orangnya. Kayak kenal pak. Ini orangnya. Ini orang joroknya minta ampun. Joroknya minta ampun. Joroknya minta ampun. Jorok gimana coba? Waktu itu. Ya. Andres, saya seneng kalau Cagur lagi ngumpul. Jangan sembarangan ya, Cagur itu nama Marga. Jangan-jangan kita deh kakak. Gua belakangnya Cagur. Belakangnya Cagur? Sebentar, sebentar. Ini Cagur di Cagur. Gua mesti telepon Stinky nih. Saya curiga nih sama anda nih. Kenapa sih pak? Saya curiga sama anda. Kenapa? Apakah benar ini anda? Ini... Ini dia waktu botak, ini waktu gondrong pak. Ini waktu rembutnya pendek, nah dia udah gondrong. Ini dia pak. Berarti anda... Si Andu lama banget udah gak ketemu. Bang Jarwa mana mau komeng? Oh namanya juga gua kagak ada acara. karena prestasi departemen kita menurun. Terpaksa saya harus mendatangkan partner saya. Pak melatih kalian, penurunnya berapa kotak pak? Eh bukan TTS, bukan TTS. Untuk SST dong. Supaya kalian belajar bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang benar. Siap kemerun. Mengerti? Gerti kemerun. Oke. Sebentar kita telpon dulu. Halo oke. Durasi, durasi. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Yang selamat datang saya. Saya ingin memperkenalkan ini adalah Aibda Ambarita. Beliau ini adalah polisi terbaik. Jadi beliau akan tepuk tangan dulu dong. Beliau akan mengajarkan bagaimana menjadi seorang polisi yang benar. Bagaimana cara melakukan baris berbaris. Menengani ketika ada kejahatan dan lain sebagainya. Yang malu kalian ini. Mau taruh dimana muka kamu? Anda dong. Anda dong. Silahkan. Pak mohon izin. Saya mau buatkan minum dulu untuk Aibda. Boleh. Sebentar. Boleh dibuka masker. Sebentar. Saya mau lihat. Kalau Bapak jangan. Buka. 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 Bukan cara. Saya sudah curiga. Saya sudah curiga. Saya sudah curiga. Aku berbumas. Pertama-tama. Saya akhirnya bisa melihat ujung Monas kayak apa. Dan silakan, dan. Siap Dan? Ya ambil alih. Sudah. Sudah selesai. Sudah JAKEной. Jadi, pertama-tama saya bisa hadir di sini atas undangan kepala polisi di sini. Siap, dan. Siap, siap. Dan saya menyaksikan sendiri, begini tipikal polisinya, masyarakatnya bagaimana. Nah, justru itu Pak, prestasi kita menurun. Bukan prestasi lagi menurun, polisinya yang menurun semua. Betul, ini turun merok. Iya kan, pakaian dinas, antingnya bolong-bolong. Kita mulai dari basic-basic aja. Basic-basic, kalau pada saat apel pagi itu harus sikat tampak. Jadi, ada pesana, ada hasilnya, yang lurus. Yang lurus? Yang lurus. Lurus, 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 lurus. Lurus, saya makin ini. Ah, iya, lurus. Pasukan! Siap! Ruk! Gak ada pasukan. Narang itu. Kamu gak belencana ya? Kamu gak belencana? Gak ada ya? Gak ada lagi? Tidak ada. Terus, di PC-nya, di PC mana emang? Kasih tahu kamu di PC-nya. Saya marketing. Iya, tapi beda. Saya pernah kerja, ada. Ya, ada, tapi beda. Itu beda. Mohon maaf. Saya dagangin, apa, masker. Bisa yang penting. Siapa? Di bagian apa? Mas, itu Wendy bagian. Bagian mana kamu? Saya bagian dalam, Pak. Bagian dalam. Badal, dong, ya. Iya, badal, Pak. Canda nih, orang. Tolong dijelaskan bagaimana ketika melakukan penggeledahan terhadap oknum. Penggeledahan terhadap oknum. Pertama, kita harus... Pencatkan puji sukur, Pak. Iya. Kita butuh model? Iya, boleh. Kamu sini, model. Seandainya Anda mau digeledah. Coba, kamu bagaimana cara menggeledah, Pak? Coba, menurut versinya polisi di sini. Set, set. Gini, Pak. Set, 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 set. Aman, Pak. Iya, masuk akal juga ya. Menurun pelayanan di sini karena polisinya begini. Seperti ini, kan? Iya. Coba, Anda bagaimana cara menggeledah. Ini cara menggeledah nih, caranya gimana? Any of limite kaiknya every day I see you Ntar, tar, tar Gak dia nikmatin Gak ini Kamu dimilalahan Gek Tau pak kita baru belum udah dapat pelajaran Jadi Jadi, jadi kalau kita pertama-tama yang benar ini, polisi beneran, eh disini polisi beneran juga ya. Jadi kalau kita pertama ketemu, disini kita harus tentang gender dulu, polisi laki-laki gak boleh meriksa perempuan. Oh siap. Pak dia lemes banget itu pak, coba deh. Yang tegas gitu loh. Kayak gorengan sore pak. Polisi laki-laki tidak boleh menggeledah perempuan. Tidak boleh. Tapi kalau perempuan. Begitu juga sebaliknya, polisi perempuan. Begitu juga sebaliknya. Oh siap. Jadi yang pertama pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita harus memeriksa dulu di mana yang sering disimpan di dalam tubuh alat-alat yang berbahaya. Contohnya senjata tajam atau senjata api. Dan kita juga tidak boleh melihat kepada yang kita periksa tangan kita. Kita harus melihat gerak-geriknya dulu. Kita tidak boleh underestimate terhadap apa yang kita periksa. Kalau itu tubuhnya kecil seperti ini, kalau dia bawa senjata tajam terus petugasnya ditusuk, kita tidak boleh meng-underestimate tentang seperti itu. Kalau yang diperiksa seperti ini, mungkin ya diperiksanya seperti ini. Ya. Dicaranya seperti ini. Kalau yang ini, periksanya tidak ke sini. Ya. Nah, periksanya gini nih. Masih itu. Masih itu. Ada yang mau tanya lagi ke mana? Ah, gimana? Apa kalian sudah jelas? Belum. Belum jelas. Saya nanya kepada kalian. Kalian sudah jelas atau belum? Baik, Pak. Tapi, Bapak bisa nggak? Aku terpesona aku terpesona memadakan diri. Top. Belum. Saya komen. Saya sump dulu Pak. Saya sump dulu. Saya mau makan. Tolongin, tolongin, ini berat. Oh, kok keberatan, rantai. Ya, bagus, iji aja, iji aja mendingan. Ya, cewek sama cewek. Kenapa gitu? Jangan, ini pacar saya yang ini. No, bapak lu tuh lihat. Kenapa? Tolongin dong. Tolongin aku please. Kalo lembut banget sih sepnya. Tau lu, Dan. Ada yang bisa saya bantu? Muncret! Ada tadi. Bantu aku. Aku butuh biaya hidup. Tidak boleh lemah. Kita tidak tahu niat dia baik atau tidak. Jangan langsung, apa? Jangan begitu. Coba, oh, coba. Please bantu aku. Kita harus tetap tegar. Betul. Siap, gimana? Please bantu aku. Tegak kuat juga. Coba, coba ganteng, ganteng. Coba bagaimana cara menangkan ini? Hei! 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 Seren lah. Geng holiday aja gede banget. Oh, langsung sok ganteng. Oh. Gagong, ngering, 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 banting. Paha atas, paha atas. Paha atas. Paha atas. Bukan. 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 Bukan best, dak. Bukan best, dak. Bukan. Bapak, Aibda. Bagaimana cara menangkan ini? Eh, gimana Aibda? Kenapa itu, pak? Kenapa, mbak? Kok, pak? Mbak, saya bilang. Mbak, bantuin aku. Kenapa? Aku tuh pengen konsul soal masalah rumah tangga aku. Aku tuh ke tempat yang tepat apa enggak. Aku tuh nggak tahu. Iya, kebetulan saya polisi bukan tempat konsul rumah tangga. Bener juga sih. Iya, bener juga. Bener. Kan ini polisi bener, kan? Bener, bener, bener. Siapa? Lebih baik, kita harus menanyakan keluh kesannya apa. Iya, aku kayaknya butuh banget tempat curhat, pak Andre. Gue tahu, gue tahu. Nanti gue akan membawa lo. Ke ruangan yang udah gue siapin. Iya, tapi dimana? Edi, edi, edi. Edi, edi, edi. Edi, edi, edi. Edi apa? Ada di sana di ruang intro, guys. Ediw? Iya, iya. Ediw bener banget. Edi parah-parah pengen. Kulihat engkau duduk berdua. Lalu? Dengan seorang pria. Kau cubit. Kau rayung. Kau cium. Lala. 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 Tpu illusion. Aku sengaja siap ini semua, supaya kita bisa candle light dinner. Ya udah, kita kayak gini gake apa apa. Aku di sini, kamu yang keliling ya. Hiee. Bukan Gak ngapain sih Coba duduk dulu dong Kamu dengerin dulu dong penjelasan aku Kamu hargain kayak perjuangan aku Aku capek deh kamu gak hargain terus kayak gini Sekarang aja lo ngomong kayak gitu Wen Kalo kau masih gak percaya sama cinta aku Belah dadaku Dijantung kok ada tulisan I love you Wendy Armoco Gak Gak Gue mau komplain namanya lengkap banget Kalo kamu masih gak percaya Eh dulu tuh aku gak percaya sama kamu Terus aku percaya sama kamu kita jadian Tiga tahun yang luar biasa buat aku Betul dong you know Tiba-tiba Justru itu aku tuh pengen ngebangun lagi memori kita Kamu gak mungkin dong Buang sia-sia semua kenangan kita Tiga tahun kita pacar mangel ayah bunda Kamu tau gak sih? Udah-udah-udah Aku mau kerja Dengerin Dengerin Kenapa gue enek banget ya Udah-udah Udah Kan 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 Siapa yang meninggal Siapa yang meninggal Ini apa-apaan pake-pake bunga-bunga disini Kiki komandan mohon maaf Kita abis ini Enggak-ngak-ngak Keroma-iramaan kamu Terlalu Ini ruang interogasi dibikin begini Siap? Ya maaf komandan Aku pikir bapak mau ngawinin aku tadi pak Aku duduk disini Iya dong Sendiri Sementara disini nanti kita dikelamin nanti Sudah ketuangkan racun dalam minuman ya Ini judul sinetronnya ada penjual Orson Silahkan Silahkan Lin kita akan tanya-tanya sedikit ya Disiapkan semua data-datanya Sedikit aja Sedikit tapi Mengesankan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu kenapa jadi pidato Itu pidato Bapak Bapak kan mau nanya saya Bapak bukan pidato Tapi pembukaan kan perlu dengan salam kan Betul Betul Mbak Selin ya Selin Evangelista Selin Taulani Makin galau nih Pertanyaannya mana? Pertanyaannya Oh ini dia Emang gak bisa di Whatsapp aja Ini harus langsung Gak apa-apa Sesep disini Ayo Saudari Selin Kenapa anda dikabarkan meninggalkan rumah? Hah? Kabar dari siapa? Ya ini makanya saya mau ngomong konfirmasi Kenapa anda meninggalkan rumah? Apakah rumahnya tidak punya ongkos untuk ikut anda? Kenapa? Saya pikir mau ngomong apa? Boleh dijelaskan Masalahnya aku juga gak punya rumah Terus yang selama ini kamu tinggali? Aku ninggalin siapa ya? Makanya aku bingung kamu bilang aku ninggalin rumah padahal kan aku gak ninggalin rumah Aku kan gak punya rumah Emang kamu lupa? Kamu gak ninggalin rumah padahal Kamu gak ninggalin rumah padahal Sorry Dan Kayaknya ini masalah udah privacy banget Gue gak bisa ikut campur Dan Kori sebulan aja Gue payang nih Belian lu yang nanya deh Lu yang nanya deh Ih baper Ih baper Ih baper Orang tinggal nanya doang Jangan terbawa suasana Jangan terbawa perasaan Oke oke Gak mau Sampai kelorok Ini jarang jarang komandan Iya iya lo lebih tenang kayaknya kalo nanya Berarti Yang mana komandan? Itu Nih Kelewatan dong Oke ini ada artikel Ya Artikelnya apa? Ini dia The Unfollow Stephen William Celine Evangelista Pasar Ya Jadi kan aku di Unfollow Berarti kan aku kehilangan satu followers Oke Kau ini mau gak nambahin satu followers aku Oh Mentang-mentang deh cantik Dia mau ngeboda gue Gue udah punya istri Apa Instagram? Ini Ini Waktunya udah habis mau perpanyakan Ini emang rum Oh Dikasakan karaoke kan Abis ini Pak Pak Denny Saya sudah menyerah dengan WN Ya betul Mungkin anda yang harus bertanya Anda yang bertanya Den Ini sulit sekali saya mengoreng-oreng dia Dimana letak profesionalisme kalian? Oh Ini baru Tinggal nanya aja repot Siapa presiden Amerika yang kebenaran? Yang kebenaran? Yang kebenaran itu Ui Ini bukan Ebtanas 50-50 Jadi kenapa ini kamu sampai di Unfollow? Hmm Karena aku pengen punya followers baru aja Ya Emang Kadini gak mau follow aku? Semudah itu Oh Gue nyerah bro Ya nyerah bro Gue nyerah Jangan gampang Keren Cewek punya kelebihan kecantikan dia Keren Jangan nyerah Hp gue mana tadi? Tengah aja Tengah aja Tengah aja Tengah aja Ini gimana ini? Tiga-tiganya nanya gak ada yang bener Pertanyaan selanjutnya aja Oke Tolong Celine kita serius Anda tolong memberikan Informasi Serius apa? Informasi yang benar Jangan anda mencoba-coba Untuk mengalihkan pertanyaan-pertanyaan ini Dengan Jawaban-jawaban yang menggaguh dan menggoda kita Ini bukti-bukti terbaru pak Kita buka Tentang Celine Ini jadi gimana sih solusinya rumah tangga aku? Tunggu Iya Kita mempunyai bukti Bahwa kamu pernah Terlihat Makan bersama Seorang pria Dia pernah kesini juga pak Hah? Astaga Kamu tahu Nih 3 juta nih Orangnya yang kita bahas Bukan kursinya Orangnya yang kita bahas Bukan kursinya Saya pernah melihat Harganya segitu Siapa sih itu? Oh Kulihat engkau Kok mau aja sih cewek ini makan sama dia ya? Makannya Ini menandakan Ini Gak mungkin bohong foto ini Kulihat engkau duduk berdua Lalu? Dengan seorang pria Kau cubit Kau rayung Kau cium Kau bayang Haaaa Heee 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 Radio Komplok Betul! Heee 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 Oke kemarinan kalau gitu, Pada ini saya pamit dulu, saya ada urusan penting, silahkan dilanjutkan, biasa lah. Jadi, Anda ingin mencari pasangan baru, intinya itu, belajar dari kegagalan yang sebelumnya. Ini apa ya? Ini apa ya? Cerita. Boleh. Masa? Boleh, dia. Wow apa ya? Tandang, tandang, tandang. Kamu yang karena cemburu, kamu menyetrika ke meja pacar kamu kan? Terus masalahnya apa? Siapa nih yang pernah ditangkep atau ketemu langsung sama polisi galak dan lucu yang satu ini? Yes, dia adalah Aida Ambarita yang dikenal oleh masyarakat dan para preman di daerah Jakarta Timur. Menangkap pelanggar adalah tugasnya sehari-hari. Namun ia memiliki ciri khas dalam menggeledah dan menangkap pelanggar dengan gayanya yang sangat santai. Meskipun begitu, Aida Ambarita ini sudah banyak banget loh fansnya. Memang dia masih belum selesai Pak? Hah? Apanya Pak Diri? Kasusnya. Kasus apa saya? Kamu yang karena cemburu, kamu menyetrika ke meja pacar kamu kan? Terus masalahnya apa? Seremnya dimana? Kakak rasa dari mana nyetrika baju ya itu udah kewajiban juga. Bahwa ini masalahnya emang bagian kera kadang-kadang masih kusut-kusut. Melaupun istrika. Gak, tapi kan yang istrika bajunya. Saya pikir orangnya. Saya udah deg-degan. Bajunya lagi dipakai. Iya. Gimana Aibda? Sudah di briefing semuanya? Sudah Pak. Kalian belum tahu ya kalau Aibda ini viral? Nah, kita mempunyai videonya ketika detik-detik Aibda ini. Nah, kita lihat aja ya. Berapa detik Pak? Apa? 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 Tiba-tiba. Ya, kita lihat aja. Oke. Itu Aibda nggak tau kalau itu bersebetul perempuan. Salah sasaran. Itu yang tadi Aibda cerita ya kalau mau geledah itu? Jadi, setiap memeriksa itu jangan sampai kita memeriksa laki-laki memeriksa perempuan. Itu bisa menjadi penilaian buruk buat kita. Iya, yeah. Tapi itu benar-benar nggak tau tuh ya? Iya, nggak tau. Tapi sudah minta maaf tadi ya. Dan ceweknya juga gak apa-apa, udah tanggung. Ya udah, ini ada video yang kedua. Ada lagi. Itu kejadiannya gimana sih? Jadi mereka itu pas kita patroli, kita udah lihat dari belakang, menunjukkan tingkah laki yang mabuk. Terus kita berhentikan, kita periksa agar tidak menjurus ke hal yang patal. Jadi setelah kita lakukan periksaan ternyata benar, dia itu pengaruh alkohol. Dengan itu kan kita harus mengayomi juga, gak bisa langsung seperti itu. Kecuali dia melakukan tindak bidana. Ini hanya pelanggaran dengan mabuk di jalanan. Habis itu kita antar dia ke polsek terdekat di mana wilayah itu, supaya sadar dulu atau dipanggil orang tuanya. Kebetulan juga pada saat itu surat-surat kendaraannya juga gak tau kemana. Akhirnya kita selahkan ke polsek terdekat supaya dipanggil orang tuanya, nanti dibina sama Bimas di sana. Untuk dibuat lebih baik lagi itu tugas fungsi kepolisian. Terus belajar ilmunya sama Sinto Gedang apa sama siapa itu? Lasser, lasser mata ya. Lasser loh. Superman tuh. Sawin dicanggur. Hehehehe. Sob banget. Satu video lagi, satu video lagi. Cantai aja. Cantai ya. Apa itu? Bisa datang ya? Soma. Iya, gantongin. Gak gantongin. Gak gantongin. Gak gantongin. Gak gantongin. jadi waktu meriksa kedapatan bawa somai ya itulah kalau kita melakukan patroli ya kita enggak pernah tahu apa yang kita temukan betul kita enggak pernah tahu yang namanya di kantong lembek-lembek bisa aja telinga bisa lidah jempol kaki keadegan rekonstruksi Pak selamat selamat ya sini kamu makasih selamat saudara Wendy eh Jenny iya selamat pak satu lagi pak satu lagi nah anda belum iya anda cuma tiga oh nggak bisa anda juga harus ada dong selamat ya oke kita reka adegan coba kita reka adegan gue korban ceritanya iya maksudnya pelaku gak mau bawa itu kagak kegedean kalau nih pinter loh itu pro sebaik hahaha 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 hahahaha hahaha soigo some sama-sama lho babak gua tuh ini sesuaikan ada somai kan di kantong kan bukan dalam kantong beneran hahaha liat kejadian orang ada somai di kantong malah itu lebih real iya karena bisa aja bagian dalam tubuh yang sama sih bela ini ayo coba reka adegan selamat malam kamu melawan pelaku saya periksa dulu ntar pas gue begini jangan ngelawan ya saya ini petugas saya periksa dulu apa ini kalau misalnya sudah diperiksa di luar orangnya langsung yang punya ngambil ini orang setongkol ya setongkol agar tidak ada fitur kamu ambil ambil cepat melawan selamat menikmati